Operasi pencarian korban pesawat Lion Air PKL-KIP diperpanjang 3 hari ke depan hingga 10 November 2018. Perpanjangan masa pencarian nantinya akan melibatkan Basarnas saja. Kepala Badan Sar Nasional Marskal Madia M. Saugi menyatakan pencarian korban pesawat Lion Air diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Selama perpanjangan masa pencarian, Basarnas akan mengerahkan 220 personel dan 60 penyelam untuk melakukan evakuasi di pantai Tanjung Pakis dan perairan Karawang, Jawa Barat. Proses pencarian selama masa perpanjangan 3 hari nantinya hanya akan melibatkan tim Basarnas. Tadi pagi, saya sudah menggunakan helikopter dengan staf, dengan beberapa wartawan untuk meninjau lokasi secara langsung. Baik itu yang di laut, di lokasi tempat badan-badan pesawat yang ditemukan, termasuk di Tanjung Pakis. Terus operasi tetap berjalan, sebagaimana biasanya semangat tetap tinggi, sinergitas mantap. Nah, setelah kami kembali, kami rapat dengan staf, kami evaluasi beberapa masukan dari lapangan. Kami memutuskan untuk operasi evakuasi pencarian korban ini, kami perpanjang 3 hari, khusus untuk tim Basarnas. Sementara itu, pencarian di hari ke-10, turbin pesawat dibawa ke JICT menggunakan KRI Banda Aceh dan dipindahkan menggunakan kren. Turbin ditemukan tim penyelam Dinas Penyelamatan bawah air pada selasa siang kemarin, tak jauh dari titik penemuan mesin turbin yang pertama di kedalaman 30 meter. Tak hanya itu, hari ini tim Sargabungan mengerahkan total 176 penyelam untuk melakukan evakuasi. Tim Liputan, AI News, melaporkan.